Jalangkum Jalangsek, disini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Film horor Indonesia Kuasa Gelap yang dirilis tahun 2024 berhasil menarik perhatian banyak penonton dengan mengangkat tema eksorsisme katolik yang cukup jarang diangkat dalam perfilman di Indonesia. Sahabat Alkitab, film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pastor dalam mengusir roh jahat yang merasuki seorang anak. Menghadirkan cerita yang menegangkan dan penuh misteri, di mana kita diajak untuk menyaksikan proses pengusiran setan yang penuh tantangan, rintangan, dan bahaya. Serta mengungkap rahasia-rahasia kelam yang tersembunyi di balik keluarga anak tersebut. Selain menyajikan adegan-adegan horor yang menegangkan, film ini juga mengangkat tema tentang iman, keluarga, dan kekuatan cinta. Melalui film ini kita diajak untuk merenungkan tentang keberadaan kekuatan jahat di dunia dan pentingnya memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk melawannya. Ini yang membuat tim Alkitab Satu Menit mau membahas tema ini bagi sahabat Alkitab semua. Secara keseluruhan, film Kuasa Gelap adalah sebuah film horor Indonesia yang cukup menarik untuk ditonton. Film ini berhasil menciptakan suasana yang mencekam dan menyajikan cerita yang cukup dalam. Bagi kamu yang menyukai film horor dengan sentuhan mistis dan budaya lokal, film ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Nah, saat ini kita akan mengintip komens yang ditulis oleh netizen di channel Bioskop Resmi yang menayangkan film horor Indonesia Kuasa Gelap ini. Alkitab Satu Menit tidak mewakili denominasi tertentu, jadi kami berusaha senetral mungkin menanggapi komentar-komentar yang ada berdasarkan iman Kristen dan Alkitab. Semoga jadi berkat ya. Sahabat bisa mendukung pelayanan Alkitab Satu Menit ini dengan subscribe channel Alkitab Satu Menit. Silahkan like dan share videonya supaya menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarnya. Langsung kita buka YouTube, masuk ke trailer Kuasa Gelap yang paling atas aja ya, dari Paragon Pictures. Saya hanya merasa saya tidak bisa mengolong orang lain, sedangkan saya sendiri butuh pertolongan. Lagi, Romo. Aku yakin. Ini kita baca deskripsinya dulu, ini official trailer Kuasa Gelap dari channel YouTube Paragon Pictures. Romo Thomas mengalami kecelakaan, ibu dan adiknya tewas seketika, sejak itu ia kehilangan imannya dan ingin mengundurkan diri sebagai Romo. Agar mendapat izin pengunduran dirinya, Romo Thomas diberi tugas akhir untuk menyelamatkan Kayla. Yang berperilaku aneh sejak ia memakai jelangkung bersama dengan Cilla untuk memanggil arwah ayahnya. Jadi ya, kelihatan ya, jalan masuknya adalah karena ia memakai jelangkung, memanggil roh atau arwah orang mati bertanya kepada mereka ya. Lalu di luar dugaan, Romo Thomas harus melakukan ritual eksorsisme yang mengancam nyawanya. Ini yang menarik, terinspirasi dari kisah nyata ya. Kisah nyata kasus eksorsisme di Indonesia. Komen yang pertama paling atas disini ini banyak banget ya, ada 443 komens. Bagus nuansa baru, horror Indonesia gak melulu diambil dari agama Islam, walaupun di komen banyak yang bilang, copy film lain dan sebagainya. Setidaknya ini jadi langkah awal buat nuansa baru film horror di Indonesia. Kita lihat reply-nya ya. Wah ya, positif ya. Ada banyak jempol, agree. Ini menarik ini. Salib kebalik di dinding dekat ranjang, mirip film Wijah. Jadi memang di film itu ada adegan dimana salib itu dibalikan oleh kuasa setan itu, posisinya jadi terbalik. Kami sih mengambil kesimpulan, setan itu gak takut sama salib ya. Sampai akhirnya salib yang di dinding itu terbalik. Lain halnya dengan salib yang dipegang oleh ini ya, oleh Romo. Oke, gak usah bawa-bawa agama bro. Ya, setuju. Kalau nonton film yaudah, nikmati saja. Jujur, ini dari trailernya saja menjanjikan banget filmnya. Vives film horror katolik luar negerinya, dapet banget. Mantap, semoga lebih dari 1 juta penonton. Amin. Ini ada ide nih, tapi berasa lebih seram lagi kalau pakai nuansa horror katolik Indonesia, tapi ambil latar belakang 70-an. Ada apa dengan tahun 70-an? Mungkin ada banyak kerasukan setan atau lain-lain. Puji Tuhan, akhirnya muncul film keren, Iman Katolik. Iya, keren banget. Kami sangat suka segala sesuatu yang berhubungan dengan Iman Kristen dan Alkitab. Aku kayaknya bakal nonton film ini deh, soalnya walaupun aku Islam, tapi trailernya aja udah keren banget. Bener, keren banget. Semoga ini menjadi film horror Indonesia dengan konsep baru ya. Menjadi film terlaris. Amin. Ada juga teman-teman dari Muslim yang menonton dan mereka menonton sampai habis. Semoga dapat berkat. Aku Katolik, aku dan anakku penggemar film horror. Kami sudah nonton hampir semua film horror barat bertema exorcism. Kerasukan, hantu penghuni rumah, penghuni kapal, penghuni TV. Wuh, penghuni TV ya. Mungkin ada TV tabung, TV LED, TV. Videotron mungkin zaman sekarang ya. Hantu binatang, hantu badut, dan lain-lain. Dari yang benar-benar menakutkan sampai yang justru hanya membuat kami terpingkal-pingkal. Ya, kita memang merasa lucu kalau ada benda-benda juga yang bisa dirasuki. Kami sempat guyon sambil ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman. Lucu juga kalau sampai ada air di botol, bisa dirasuki juga. Mungkin ada nanti botol merek Aqua, botol merek Le Mineral, dan lain-lain. Maaf menyebut merek. Semoga film kuasa gelap benar-benar bisa membuatku ketakutan. Artinya film horror beneran. Ya, film horror memang yang dijual adalah suspense-nya ya. Adegan-adegan yang mengagetkan, menakutkan, pakai musik-musik, sound effect yang membuat kita merinding. Ada tanggapan dari seorang sahabat, Jangan suka film horror akan membuka pintu kuasa gelap masuk ke dalam jiwa. Maturnowun berkah dalam. Ada benarnya, walaupun tidak selalu terjadi seperti itu ya. Tapi bagi sebagian orang bermain-main dengan kuasa gelap, termasuk nonton film horror, mungkin itu akan menjadi pembuka celah di dalam kehidupannya supaya setan bisa melakukan sesuatu. Entah itu mempengaruhi, merasuki, dan lain-lain. Kalau lagi imannya kuat, nggak terasa, tetapi waktu imannya lemah, ataupun lagi ada masalah keluarga, masalah di dalam mental, kejiwaan, setan bisa masuk. Jadi hati-hati ya, guys. Sahabat Alkitab semua, hati-hati. Keren, keren. Semoga dengan ini bisa menjadi batu loncatan untuk eksplorasi film horror dari POV agama lain yang ada di Indonesia, seperti agama Hindu, Buddha, Konghucu, atau kepercayaan lokal, bahkan bisa juga dari POV budaya Indonesia lain, terutama yang ada di Pulau Jawa. Indonesia cukup berwarna dalam hal ini. Ya, setuju. Indonesia itu kan bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kalau mungkin ada eksplorasi film horror dari agama Buddha, Hindu, menarik juga. Freya, Freya, ini personil JKT48 ya. Kenapa main jelangkung tapi keren sih? Ini film beda dari yang lain, mantap. Jelangkung, ini nyata ya, teman-teman. Jadi hati-hati, jangan pernah sentuh, jangan pernah main, akibatnya bisa berbahaya. Main sekali, efeknya bisa panjang dan mengerikan. Ini menarik nih, ada murid-murid Lucifer lain yang merasuki Kaila. Lain ini bikin wow excited banget. Gak sabar kira-kira siapa murid-murid Lucifer yang merasuki Kaila. Legion, Abalam, Livyatan, Baal, Asmodeus, Astaroth, King Paimon, atau siapa. Ternyata sahabat ini bukan Nasrani ya, tapi penggemar horror-horror dengan tema eksorsis. Jadi setan apapun dia tonton. Karena tertarik dengan demonologi versi Nasrani, udah hampir semua horror tema eksorsis versi Hollywood yang ditonton, bahkan beberapa yang dirasa bagus. Ditonton berulang beberapa kali. Kalau beberapa kali, apa masih serem atau sudah biasa? Kalau kami pribadi gak pernah nonton film, atau jarang banget ya nonton berulang filmnya, karena keseruannya itu sudah gak terasa lagi. Kecuali filmnya memang benar-benar bagus. Nah disini ada yang menarik ya, tadi disebut ada murid-murid Lucifer. Kalau Lucifer saja itu punya murid, artinya Lucifer pemuridan, ada kelasnya mungkin. Kalian gimana? Anak-anak Tuhan. Siapa murid kalian? Atau kalian dimuridkan oleh siapa? Ayo jangan malas pemuridan. Terus belajar jangan mau kalah sama setan. Freya sebagai Cilla adalah korban pertama yang mati di film ini. Ya ada yang mati ya, memang. Akibat dari kerasukan itu. Memang setan itu tidak terlihat, tetapi dapat merasuki seseorang, dan membuat orang itu dapat membunuh dirinya, atau membunuh orang lain, menyakiti dirinya. Entah karena kerasukan yang 10% atau gangguan mental yang 90%, dimana itu berarti dia bunjir. Sehingga kailah. Satu, kerasukan iblis setelah Cilla mati. Kerasukan iblis karena gangguan mental, sahabatnya mati. Jadi dua-duanya kerasukan iblis ya. Kemungkinan sih mungkin karena main jelangkung itu ya. Karena dua-duanya kan main jelangkung bersama. Jadi memang kerasukan setan itu bisa menular ya. Bayangkanlah Freya yang beragama muslim membintangi film yang non-muslim. Salut deh dengan Freya. Ya, salut ya. Karena ya pemain film itu profesional. Harus bisa memainkan berbagai peran. Dan kami pernah nonton, Lukman Sardi pun pernah berperan sebagai seorang muslim yang taat memerankan pejuang Indonesia, pejuang kemerdekaan yang sholat loh. Lukman Sardi. Kita sama-sama salut dan menghargai Indonesia adalah negara yang bineka tunggal ika. Ini ada keterangan, tapi di film katanya dia tetap muslim. Muslim yang sekolah di sekolah Kristen. Ya, banyak ya memang. Muslim yang sekolah di sekolah Kristen. Entah ya, kalau Kristen ada nggak di sekolah Muslim? Di madrasah seperti itu. Kami nggak tahu, boleh tulis di kolom komentar. Tapi kalau di sekolah negeri kan kita campur baur ya. Ini ada informasi, meskipun Romo yang kasih demo eksorsisme dirahasiakan, tapi Lukman Sardi di salah satu wawancara nyebut nama Romo Robini. Gue sudah tahu, pasti Romo Robini Marianto, OP. Dia adalah salah satu Romo eksorsisme di Indonesia. Ya, kalau nggak salah di Pontianak ya. Di Indonesia, kalau nggak salah cuma ada dua yang resmi melakukan eksorsisme di dalam Gereja Katolik. Ini juga menarik. Sangat penasaran dan akhirnya sudah nonton. Semoga ada sequel lanjutannya. In nomine Patris et Vili et Spiritus Sancti. Di dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus. Salam Damai. Ini adalah rumusan Trinitas ya, atau Tritunggal yang merujuk pada tiga pribadi dalam kekristenan. Rumusan ini digunakan dalam berbagai doa, ritus, sakramen, termasuk dalam sakramen pembaptisan, sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, rumusan Trinitas ini juga diucapkan oleh umat Katolik, Roma, Ortodoks Timur, dan Oriental, Luteran, Anglikan, Metodis, dan lainnya, membuat tanda salib. Ya, sebab hanya Tuhan yang dapat mengusir setan. Setan tidak takut pada manusia, tetapi takut pada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, di dalam hati kita, Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita, memetraikan kita, itulah yang ditakuti oleh setan. Ini ada yang bagus juga, sepertinya tadi kelihatan. Nah, ini. Tak boleh sepele emang juga dengan sakramen pengakuan dosa. Kalau sudah bertobat, bah, bakal powerful banget ngusir iblis dari dunia ini. Ya, jadi jelas, dosa itu adalah tempat berpijaknya setan. Harus hati-hati, selesaikan dulu dosa, baru melakukan pengusiran setan. Atau kebalikannya, berhenti berdosa. Karena kalau berdosa, akan membuat setan punya celah untuk masuk di dalam hidupmu. Tidak boleh dianggap sepele. Jadi bagus ada nilai-nilai baik yang didapat juga di film ini ya. Tadi ada comments yang banyak di atas ya. Kita lihat. Ini ada 27 replies. Ini sudah semua kayaknya. Oke, ini. Oh, masih ada lagi. Filmnya bagus, mantap. Maju Indonesia. Setuju. Maju perfilman Indonesia. Tuhan Yesus memberkati semua kru, produser, sutradara, pemain. Semua yang nonton juga. Tuhan berkati ya. Beserta dengan keluarga masing-masing. Maju Indonesia. Apa betul kejadian nyatanya begitu? Ini diangkat dari kisah nyata, tapi ya mungkin nggak gitu-gitu banget ya. Maksudnya, seperti ada yang waktu mau kerasukan, setannya kelihatan. Kemungkinan ya nggak seperti itu. Itu adalah bumbu-bumbu di dalam perfilman. Tapi nggak tahu ya. Boleh teman-teman bisa share di kolom komen pendapat kamu gimana. Dalam keyakinan kami, salib terbalik itu dimaknai dengan antikristus. Sepemahaman kami begitu. Ya memang di dalam kekristianan, antikristus itu kebalikannya dari kristus. Lawan kristus. Jadi salibnya pun salib terbalik. Tapi perlu diingat juga bahwa Petrus di salibnya terbalik. Karena merasa tidak layak di salib seperti Tuhan Yesus yang normal. Jadi salib terbalik belum tentu antikristus, tapi ya kemungkinan antikristus. Dan yang paling inti itu ya, sebetulnya setan tidak takut dengan kayu salibnya. Tetapi setan itu takut dengan nama Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit kembali. Ini jempolnya banyak banget. Filmnya bagus banget ya. Bagus nuansa baru. Tone sinematografinya juga pas. Nuansa sendu. Horornya ada. Tapi nggak gelap gulita kayak film horor Indo kebanyakan. Actingnya juga menjiwai semuanya. Sukses buat filmnya ya. Dan semoga bukan di genre film horor saja, tapi juga kedepannya ada film Indonesia yang bisa mengisi liburan Natal. Ya, Natal sebulan lagi. Ini sekarang kita di bulan Oktober. Akhir bulan Oktober. Kayaknya Freya mati cepat di film ini. Tapi congrats Freya dan Lea. Kalian keren. Semoga memuaskan. Ya, keren banget. Kami suka juga Lea menghayati banget di filmnya. Dan ya, Freya mati cepat di film ini. Kalau kalian yang sudah nonton film ini, mungkin ada juga yang kalian harapkan mati ya. Tapi kok nggak mati? Orangnya jahat banget. Yang menjambak Lea itu loh ya. Ya, kita nggak mengharapkan ada kematian seseorang. Kita mengharapkan pertobatannya ya. Seperti kata firman Tuhan. Kita berdoa supaya di dalam setiap anugerah kehidupan yang Tuhan berikan, orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Tuhan bisa dapat anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, gini loh horror Bineka Tunggal Ika. Ditunggu film horror Indonesia dari basic agama lainnya. Ya, ditunggu. Menarik juga tuh. Jadi, sebagai penutup rekan-rekan semua, tidak ada setan yang terlalu kuat untuk tidak dapat diusir. Jadi, semua setan pasti diusir di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, semua setan diusir itu pasti akan keluar. Kita lihat dulu bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan. Di Matius 8 ayat ke-31. Ini ya. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi. Ya, eksorsisme mungkin ada yang memindahkan seperti gitu, tapi sangat jarang. Ini kasus khusus saja. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Jadi, Yesus nggak bilang banyak-banyak ya. Hanya cukup bilang, pergilah, setan itu pergi. Setan-setan taat. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Setuju? Yesus mengusir setan dengan kuasanya sendiri. Kita lihat lagi di Matius 10 ayat yang ke-1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini yang dilakukan Yesus. Murid-murid Yesus diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi, siapa yang memberi kuasa? Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Allah yang menjadi manusia. Segala kuasa ada di tangan Yesus. Kuasa untuk mengusir roh jahat, kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi, bangun iman percaya di dalam Tuhan Yesus dan semua setan yang ada di sekeliling kita tidak akan berani mendekat kepada kita karena Yesus ada di dalam kita. Dan kalau ada teman-teman atau keluarga yang dirasuk setan usir setan itu dalam nama Tuhan Yesus. Itu pembahasan kita sekarang. Lebih lagi, kalau ada yang perlu dibahas teman-teman bisa tulis di kolom komens. Silahkan like, subscribe channel ini. Bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Kendra di surga pasti senang kalau bisa lihat Romo senyum. Ada murid-murid luciver lain yang merasuki Kaila. Terima kasih telah menonton!